Nasib memilukan menimpa satu keluarga di Desa Sukadana, Kejamatan Pamukan Selatan, Kabupaten, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin 4 Juli. Keluarga berisi ayah, istri, dan anak ini ditemukan tewas tersetrum di kolam pemandian milik korban. Dugaan para korban tewas tersetrum. Hal itu, seusai ditemukan ada kabel listrik yang terkelupas dan menjuntai masuk ke kolam. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Pamukan Selatan, Ibda Edi Supartman. Selain jasad ketiga korban, polisi juga menemukan bangkai sapi milik korban tak jauh dari jasad korban. Edi menduga sapi itu menyinggel bambu penyangga kabel listrik dan kabel jatuh ke kolam. Pada saat bersamaan, saat itu salah satu korban bernama Amiri sedang mandi di kolam itu. Korban diduga tak melihat ada kabel yang masuk ke kolam. Dijelaskan bahwa saat kejadian itu, anak korban melihat Amiri tersetrum mencoba menolong. Namun, Diki juga tak menyadari ada kabel listrik itu. Sementara istri korban, Ernawati juga berniat ingin menyelamatkan suami dan anaknya itu. Namun, Ernawati bernasib sama karena tak tahu ada kabel listrik di kolam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!